Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman bercinta satwa Monyet, primata berukuran kecil yang memiliki ekor Berbeda dengan kera yang biasanya berukuran besar dan tidak punya ekor Setidaknya ada 264 jenis monyet Yang hidup di benua Amerika disebut monyet dunia baru Dan yang hidup di Asia dan Afrika disebut sebagai monyet dunia lama Perbedaan hewan dunia lama dan hewan dunia baru Sudah admin bahas di channel Tanya Jawab DPL Kalau mau nonton, langsung aja cek sendiri Dari sekitar 264 jenis monyet Admin akan membagikan 10 jenis monyet yang unik dan cukup terkenal Semoga bisa dibikin part selanjutnya Oke langsung aja kita bahas 10 jenis monyet yang unik Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel Dunia Penatang Liar Gelada atau babun gelada, tapi bukan jenis babun Jika para babun berasal dari genus Papio Gelada berasal dari genus Teropithecus Lalu kenapa gelada disebut babun? Tidak ada jawaban pasti Tapi penampilan mereka yang mirip dengan babun Mungkin saja jadi penyebab kenapa gelada disebut sebagai babun Meski bukan babun Gelada hidup di sekitar pegunungan Simiens di wilayah Ethiopia Mereka lebih petah di daratan daripada di atas pohon Gelada adalah monyet yang paling terestrial Yang jelas kondisi habitatnya yang jarang ada pepohonan rindang Serta makanannya yang berupa rumput Menyebabkan gelada petah di daratan Gelada punya bulu lebat dan panjang Di bagian dada ada motif berwarna merah Makanya mereka juga disebut bleeding heart monkey Wajahnya tidak ditembuhi bulu Memiliki tanik panjang yang tajam Beratnya mencapai 18 kg Gelada aktif di siang hari Mereka hidup dalam pasukan Musuh alami mereka adalah macan tutul Haina, jakal, serval Dan beberapa pemangsa yang ada di sekitar habitatnya Monyet dunia lama dengan ukuran terbesar Dimana beratnya bisa mencapai 10 kg Meski rata-ratanya hanya di kisaran 5 kg Monyet howler memiliki penampilan yang standar Dengan ekor yang panjang Indra penciumannya lumayan tajam Dimana mereka bisa mencium bau dari jarak 2 km Apa yang unik dari monyet howler? Tentu saja suaranya yang mirip vokalis band metal Bahkan channel metal injection Berhasil memadukan suara monyet howler Dengan musik metal Dimana perbaduan itu terdengar jadah bener Suara monyet howler ini keras banget Hingga bisa terdengar dari jarak 5 km Digunakan saat berkomunikasi Dan mengancam musuhnya Bekantan atau Proposyceus Monkey Adalah jenis monyet yang sangat unik Khususnya dari hidungnya yang besar dan panjang Mereka adalah monyet yang hidup di pulau Kalimantan Bekantan punya bulu berwarna coklat kemerahan Dengan ekor panjang Selain hidungnya yang panjang Bekantan juga punya perut yang puncit Faktor makanan diduga jadi penyebab Kenapa perut bekantan jadi besar Mereka memakan buah dan daun Yang menghasilkan banyak gas Sehingga menyebabkan perutnya jadi mengembang Ukuran tubuhnya juga lumayan besar Dimana beratnya bisa saja mencapai 20 kg Atau bahkan lebih Bekantan jadi hewan yang dilindungi Karena populasinya menurun drastis Penyebabnya karena perburuan manusia Dan hilangnya habitat By the way Bekantan biasanya hidup di sekitar hutan bakau Jadi gak heran Jika mereka bisa berenang dengan baik Monyet laba-laba Atau spider monkey Sepertinya kita bisa mengetahui Keunikan mereka Hanya dari namanya saja Mereka memang mirip dengan laba-laba Dimana lengannya panjang Dan ekornya juga bisa dipakai Sebagai alat gerak tambahan Ketika menggantung Monyet laba-laba Bisa mencapai berat Hingga 11 kg Jadi salah satu jenis Monyet dunia baru Yang paling besar Beberapa peneliti Juga mengatakan bahwa mereka Punya kecerdasan Di atas rata-rata monyet lainnya Mereka hidup dalam pasukan Petah di atas pohon yang tinggi Makanan utamanya adalah buah dan daun Tapi bisa saja Memasak serangga Populasi monyet laba-laba Lumayan kritis Karena perburuan Dan hilangnya habitat Kini mereka jadi hewan Yang dilindungi By the way Monyet laba-laba hidup di hutan Di kawasan Amerika Tengah Hingga Amerika Selatan Tamarin singa emas Atau golden lion tamarin Monyet yang penampilannya mencolok Karena warnanya yang cerah Dan bulunya yang lebat Apalagi pada bagian wajah Yang mirip seperti surai Mereka hidup Di sebagian kecil wilayah Brazil Tamarin singa emas Bertupu kecil Dan berekor panjang Beratnya hanya di kisaran Setengah kilogram saja Tamarin singa emas Hampir saja mengalami kepunahan Karena hilangnya habitat mereka Jumlah mereka Pernah mencapai Dua ratusan ekor saja Untungnya beberapa orang Berusaha keras menjaga Kelestarianya Dengan menyesakan habitat khusus Perlahan populasinya bertambah Dan kini mencapai jumlah Hingga tiga ribu ekor Monyet berukuran kecil ini Punya peran penting Bagi keseimbangan alam Salah satu makanan utama mereka Adalah buah-buahan Dengan berlaku makannya itu Tamarin singa emas Jadi agen penyebar peni tanaman alami Di habitatnya Monyet Jepang Atau Japanese Macak Adalah jenis monyet Yang hidup di wilayah Jepang Monyet ini Tidak berbeda jauh Dengan monyet pada umumnya Beratnya Bisa mencapai 14 kg Monyet Jepang Adalah satu-satunya primata Yang hidup di wilayah Paling utara di bumi Mereka juga mampu bertahan Di habitatnya yang dingin Ketika suhu di sekitarnya Terlalu dingin Monyet Jepang akan berendam Agar tubuhnya tetap hangat Monyet ini punya kebiasaan Seperti manusia Dimana mereka Mencuci makanannya Terlebih dahulu Sebelum dimakan Pembahasan tentang mandril Juga sudah ada Di channel Tanya-jawab Dunia Pendatang Liar Monyet mandril Hidup di wilayah Afrika Bagian Timur Mandril Mirip seperti Babun dan Drill Tapi mereka adalah jenis Yang berbeda Mandril Dikatakan sebagai mamalia Paling berwarna Oleh Charles Darwin Mereka memang punya Bulu yang khas Pada bagian wajah Dada Lengan dan pantat Selain warnanya yang mencolok Mandril juga menjadi Monyet dengan ukuran terbesar Berat mereka Bisa saja mencapai 60 kg Babun mungkin adalah Monyet yang paling dikenal Jika kita sering melihat Dokumentasi satwa di Afrika Babun adalah Monyet yang berbahaya Karena pasukannya yang banyak Dan sifatnya yang puas Mungkin hasil adaptasi Dari ansaman pemangsa Di habitatnya Babun menghadapi Banyak pemangsa Di Afrika Mereka bisa saja Jadi mangsa yang diburu oleh singa Macan tutul Haina Atau bahkan buaya Babun sendiri Adalah omnivora Yang lebih karnivora Jika banyak lain Biasanya hanya memakan serangga Maka babun Bisa saja memburu hewan Perukuran besar Misalnya para entelop Perawakan mereka Tidak berbeda jauh Dengan tamarin singa emas Tapi bulunya berwarna hitam Yang unik Adalah bulu putih Yang memanjang di wajahnya Bulu yang mirip Seperti kumis Dan jenggot Konon Penamaan kaisar Yang didapatkan oleh tamarin ini Berdasarkan kemiripannya Dengan kaisar Jerman Wilhelm II Tamarin kaisar Hidup di sebagian Wilayah Amerika Selatan Mereka mendiami hutan amazon Dan petah di atas pohon Sayangnya Tamarin kaisar Sering terjatuh Dari atas pohon Sehingga menyebabkan Mereka mati Kolobus merah Adalah monyet Yang hidup di Afrika Mereka adalah monyet Dengan bulu yang cantik Penampilannya sangat mencolok By the way Ini adalah monyet Yang sering dimangsa Oleh simpanse Mereka sangat terancam Karena adanya simpanse Yang sering memburu mereka Di atas pohon Dari 10 jenis monyet Yang sudah admin bagikan Mana yang menurutmu Paling unik Kalau admin sendiri Menyukai tamarin singa emas Karena mereka Terlihat imut Dan bulunya juga cantik Semoga aja Admin bisa membuat video lanjutan Dari jenis monyet unik Yang ada di bumi Soalnya Dari 264 spesies monyet Ternyata mereka punya Keunikannya sendiri Yang menarik perhatian Ini baru 10 loh Masih ada ratusan monyet Yang belum dibahas Semoga bermanfaat Makasih udah nonton Mohon maaf Jika masih banyak kesalahan Jika masih banyak kesalahan